Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri. Firli meminta pengadilan mencabut status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Diwakili kuasa hukumnya, Firli menyatakan penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Menurut kuasa hukum Firli, dalam proses penetapan tersangka banyak prosedur yang dilanggar penyidik Polda Metro Jaya. Firli juga meminta Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasusnya. Ya ada dua poin utama ya terkait dengan permohonan pra-peradilan kami ini. Yang pertama adalah terkait dengan tidak terpunyai dua alat bukti. Yang kedua adalah menurut hemat kami penyidikan yang tidak sah. Seperti itu. Nanti keduanya akan hadir juga atas keadaan Pak? Oh tentu tidak, kan beliau sudah memberikan kuasa kepada kami kan. Memberikan kuasa kepada kami, beliau tidak hadir. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Putu Putra Sadana menegaskan. Pihaknya telah menyiapkan jawaban atas gugatan Firli dari jauh-jauh hari. Kombes Putu juga menuturkan pihaknya akan menyampaikan jawaban termohon esok hari meskipun ada beberapa hal yang berubah dalam permohonan pra-peradilan tersebut. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan esok hari saudara dengan agenda pembacaan jawaban termohon dan dilanjutkan dengan replik serta duplik setelahnya. Dan kami sudah siap untuk menjawab esok hari pukul 13.00 WIB. Dengan itu setelah jawaban tentunya ada replik dan duplik dan kami juga sudah siap. Terima kasih.